Hidrogen adalah salah satu unsur yang melimpah, murah, dan ramah lingkungan. Zat yang satu ini telah lama digambarkan sebagai bahan bakar masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, hidrogen hijau atau hidrogen yang dibuat tanpa menggunakan bahan bakar fosil telah diidentifikasi sebagai sumber energi bersih yang dapat membantu mencapai emisi nol. Nah, pada video kali ini, saya mengajak sahabat untuk memahami apa itu hidrogen hijau dan bagaimana senyawa hidrogen ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik ramah lingkungan. Yuk, kita simak. Selamat datang di Rahman Oled yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe, menelitifikan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Hidrogen sebagai energi terbarukan. Banyak negara yang bermimpi memiliki alternatif energi bersih dan menghasilkan minim emisi. Salah satunya adalah Uni Eropa yang rencananya akan meningkatkan proyek hidrogen terbarukan pada tahun 2050. Tidak hanya negara, sektor industri juga melakukan hal yang sama, yaitu mendorong berbagai teknologi hidrogen hijau untuk menggantikan bahan bakar fosil. Jadi, apakah hidrogen hijau itu, apakah benar teknologi ini bisa membantu mengurangi emisi udara? Hidrogen merupakan elemen alam semesta yang paling berlimpah, tetapi di bumi, unsur ini bergabung bersama unsur oksigen dan menjadi air atau H2O, di mana untuk memisahkan hidrogen dari oksigen membutuhkan energi yang besar. Jadi, perlu menggunakan panas dan reaksi kimia tertentu untuk melepaskan hidrogen yang mana membutuhkan dukungan tenaga yang bersumber dari bahan bakar fosil. Namun, ada cara yang lebih baik untuk memisahkan hidrogen, yaitu dengan mengalirkan arus listrik yang kuat untuk membelah molekul menjadi dua elemen masing-masing. Teknik ini disebut elektrolisis. Memisahkan H2O menjadi H2O dan oksigen. Tentu saja akan jauh lebih baik jika energi listrik untuk melakukan elektrolisis ini menggunakan listrik hasil dari sumber energi terbarukan dari energi matahari atau angin. Cara untuk memisahkan dan mengolah hidrogen inilah yang kemudian menjadi asal-muasal penamaan warna hidrogen, di mana hidrogen coklat diproduksi menggunakan batu bara di mana emisi dilepaskan ke udara. Kemudian hidrogen abu-abu dihasilkan dari gas alam di mana emisi terkait dilepaskan ke udara. Hidrogen biru dihasilkan dari gas alam di mana emisi ditangkap menggunakan penangkapan dan penyimpanan karbon. Hidrogen hijau dihasilkan dari elektrolisis yang ditenagai oleh listrik terbarukan. Pengembangan dan penyediaan hidrogen hijau masih memiliki banyak tantangan dan investasi, terutama di Indonesia. Kelangkaan fasilitas pembangkit listrik dari energi terbarukan membuat nilai investasinya bertambah. Hal ini akan mempengaruhi harga hidrogen hijau dan membuatnya menjadi lebih mahal. Belum lagi, pembuatan peralatan untuk mendukung proses elektrolisis atau alat elektrolizer yang juga membutuhkan investasi lebih. Dengan pembangunan sumber energi terbarukan yang lebih masif lagi, serta meningkatkan efisiensi dari elektrolizer, lama-kelamaan hidrogen hijau bisa menjadi sumber energi yang lebih murah. Selain itu, hidrogen hijau bisa menjadi salah satu komoditas ekspor jika dapat diproduksi dalam jumlah banyak sekaligus. Pada dasarnya, hidrogen hijau dapat dimanfaatkan secara luas menggunakan dua cara. Hidrogen dapat dibakar untuk menghasilkan panas dan memutar turbin pembangkit listrik, atau dimasukkan ke dalam sel baterai untuk menghasilkan listrik melalui proses kimia. Pemprosesan hidrogen hijau menjadi bahan bakar baterai menggunakan reaksi kimia ini dinamakan fuel cell. Setiap sel bahan bakar ini memiliki dua elektrode yang disebut anode dan kathode, dan reaksi yang menghasilkan listrik berlangsung di elektrode. Setiap fuel cell juga memiliki elektrolit yang membawa partikel bermuatan listrik dari satu elektrode ke elektrode lainnya, dan juga katalis yang mempercepat reaksi di elektrode. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar dasar tetap membutuhkan bahan bakar berupa oksigen. Salah satu keuntungan menggunakan fuel cell adalah kemampuannya menghasilkan listrik dengan polusi yang sangat sedikit. Terlebih lagi, sebagian besar hidrogen dan oksigen yang digunakan pada akhirnya membentuk air sebagai produk sampingnya. Cara kerja fuel cell yaitu hidrogen di dalam sel dialirkan menuju sisi anode, sedangkan oksigen di dalam udara dialirkan menuju ke sisi kathode. Pada anode, terjadi pemisahan hidrogen menjadi elektron dan proton. Ion hidrogen ini kemudian menyebrang dan bertemu dengan oksigen dan elektron di kathode dan menghasilkan air. Elektron-elektron mengandung muatan listrik ini akan menuju kathode melalui jaringan eksternal. Aliran elektron-elektron inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Tentunya proses ini merupakan cara yang lebih baik untuk menghasilkan listrik, karena fuel cell menghasilkan listrik secara kimiawi, bukan dengan pembakaran. Hasilnya, fuel cell tidak menggunakan hukum termodinamika yang membatasi pembangkit listrik secara konvensional. Oleh karena itu, fuel cell lebih efisien dalam mengekstrak energi dari alam. Cara kerja dasar fuel cell mungkin tidak sulit untuk diaplikasikan, tetapi membangun fuel cell yang murah, efisien, dan andal jauh lebih rumit. Para ilmuwan dan peneliti telah merancang berbagai jenis dan ukuran sel bahan bakar untuk mencari efisiensi yang lebih besar, dan berbagai variasi untuk rincian yang lebih teknis. Hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pengembangan fuel cell, seperti kendala pemilihan elektrolit yang nantinya akan menentukan desain elektrode. Saat ini, jenis elektrolit cair utama adalah alkali, karbonat cair, dan asam fostad. Sedangkan elektrolit padat adalah membran proton dan oksida padat. Selanjutnya, pemilihan jenis bahan bakar juga tergantung pada elektrolit. Beberapa fuel cell membutuhkan hidrogen murni, dan oleh karena itu, memerlukan peralatan tambahan untuk memurnikan bahan bakar hidrogen. Dan berdasarkan dari jenis elektrolitnya, hingga saat ini ada 5 jenis fuel cell yang sudah ada, dan beberapa masih dalam pengembangan lebih lanjut. Seperti, fuel cell alkali yang beroperasi pada hidrogen dan oksigen yang terkompres. Kemudian, fuel cell dengan karbonat cair, menggunakan senyawa bersuhu tinggi seperti natrium atau magnesium elektrolit. Fuel cell asam fostad, menggunakan asam tersebut sebagai elektrolit yang dapat menghasilkan panas tinggi. Kemudian, ada fuel cell dengan elektrolit lembar proton, berbentuk polimer lembaran yang bisa meloloskan aliran fluida. Fuel cell oksida padat menggunakan senyawa keramik keras dari logam seperti kalsium atau zirconium. Namun, secara kimia, masih merupakan unsur O2 sebagai elektrolit. Setiap jenis bahan bakar memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Hanya saja, harganya masih belum cukup terjangkau, dan memiliki efektivitas rendah untuk disandingkan dengan pembangkit listrik terbarukan lainnya, seperti PLTA dan PLTN. Semoga, suatu saat nanti kita sempat menikmati energi dari transisi hidrogen ini ya, sahabat. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk mengkoreksi, silakan dikelakan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.